Intro Halo rekan-rekan pelaku bisnis Di segmen sebelumnya kita sudah membahas trending issue yang pertama yaitu sustainability dan reverse logistics Nah di segmen kali ini kita akan membahas trending issue kedepan yang kedua Itu apa ya Pak? Trending issue kedua yang saya ingin sampaikan adalah yang namanya product service system atau system berbasis atau system product dan service Di awal sesi kita, kita sudah mendiskusikan dengan detail supply chain product, supply chain service atau jasa Nah sekarang ada kecenderungan yang namanya supply chain product service system Nah sebelumnya saya harus diraskan dulu apa product service system ini Product service system itu adalah mix atau campuran antara produk dan service yang konsumen memakainya sebagai suatu solusi Jadi ibaratnya kalau kita mau membuat minuman kopi dan susu, kita campur, kita aduk, kita mau minum, ini namanya apa? Kopi susu atau susu kopi Oke Jadi pencampuran antara produk dan service ini menghasilkan suatu solusi yang berguna yang akan dijual dan akan dibeli oleh konsumen tadi Itu namanya product service system Nah, implikasinya begini Kalau manufacturer atau OEM yang saya katakan tadi itu menjual PSS berarti dia tidak lagi menjual produk saja Dia memberikan produknya supaya produknya dipakai dan memberikan semua service untuk penggunaan produk tersebut Termasuk pada akhir usia dari alat tersebut Si OEM tadi harus mengambilnya dan melakukan daur ulang seperlunya Nah, keuntungan untuk customer atau konsumen adalah Kalau dia membeli barang berarti dia harus mengeluarkan uang, investasi, merawat barang tersebut Mengganti oli kalau dia mesin, melakukan penggantian spare part pada saat-saat tertentu Sehingga mesin ini bisa dipakai Nah, PSS kalau kita membeli mesin yang sama secara PSS Itu konsumen biasanya membeli atau membayar dengan fixed term Jadi setiap bulan dia bayarkan dengan fixed term, dengan nominal yang tetap Sehingga dari point of view atau dari pandangan konsumen tadi Si konsumen tadi membayar, maksud saya cash flow-nya akan tetap setiap bulan Jadi dia bisa memperkirakan berapa pengeluarannya Itu yang pertama Yang kedua, dia akan dibebaskan dari masalah maintenance Dibebaskan dari masalah-masalah yang dia harus handle sendiri Misalnya, kalau ini katakan mesin ini mesin yang cukup rumit Maka dia harus menyediakan resource, menyediakan engineer atau menyediakan mekanik Untuk memelihara mesin tersebut Jadi dia harus invest lagi kan Kalau dia beli produk ini secara product service system Maka dia tidak perlu lagi mikirin Karena semuanya sudah diberikan atau dijamin oleh si penjual Atau oleh si OEM, oleh penyedia PSS Pertanyaannya begini Nah, kalau kita sudah terbiasa dengan product supply chain Kita terbiasa dengan service supply chain Bagaimana dengan supply chain dari PSS ini? Bedanya di mana? Apakah kita masih tetap memperhitungkan cost, availability, dan quality Atau kita bisa mikir, ah, kita bisa main dengan cost Kita bisa naikkan cost sedikit, mengurangi cost sedikit Kita bisa perpanjang lifetime sedikit Nah, inilah seninya Kalau kita melakukan, kita ber, atau dealing with supply chain PSS Mungkin bisa diberikan contoh Pak Mungkin perusahaan apa yang dari produk supply chain Atau service supply chain yang akhirnya memakai PSS ini? Klasik, atau contoh yang klasik adalah Xerox Xerox itu Anda tahu, fotocopy mesin Bukan, Xerox fotocopy mesin Ya, mesin fotocopy Kalau dulu dia menjual fotocopinya Nah, kita membeli fotocopy mesin itu Kita harus merawatnya Kita harus membeli toner Kita harus membeli kertas Ya, sehingga Mesin itu siap dipakai terus Kalau kita membeli Xerox ini sebagai product service system Maka kita membeli hasil printnya Setiap print yang dihasilkan oleh printer itu kita bayar Karena kita melakukan bisnis secara outcome Maka OEM akan mikir Saya harus menyediakan semua spare part Semua kebutuhan Semua kertas Sehingga mesin ini selalu siap untuk dipakai Karena kalau mesin ini tidak jalan Saya tidak dapat income dari customer-nya Oke, menarik sekali Pak Ya, kira-kira apakah ada halangan Dari perusahaan antara yang misalnya produk supply chain Dan service supply chain untuk menggunakan PSS system ini Pak? Betul Jadi sebenarnya kalau kita berbicara masalah halangan Tentunya ini tantangan ya Tantangan karena kita terbiasa dengan produk supply chain Atau service supply chain yang saya tadi katakan Tantangan yang pertama adalah mindset Karena kita tidak membeli barang lagi Jadi mindset kita yang menekan harga semurah-murahnya Mungkin tidak tepat di sini Karena yang kita inginkan adalah hasil Kita mungkin tidak harus ngirit Di ongkos Tapi kita mikirkan Saya mau kualitas Saya mau availability Jadi di situ tantangannya Tantangan yang paling besar adalah tantangan dari pihak penyedia PSS Atau penjual PSS tadi Tapi PSS sendiri itu merupakan satu paradigma yang baru di negara-negara maju Di mana mereka sekarang ini lagi tertantang oleh negara-negara berkembang Karena itu mereka senantiasa atau selalu membuat inovasi-inovasi baru yang contohnya adalah PSS ini Menarik sekali Pak Ya rekan-rekan pelaku bisnis Semoga pembahasan kali ini dapat menambah wawasan yang lebih dalam lagi Mari kita simak trendy issue yang berikutnya di segmen berikutnya Terima kasih telah menonton!